I kept Israel safe, remember that. I kept Israel safe. Nobody else will, nobody else can, and I know all of the players, they can't do it. Mantan Presiden Amerika Serikat, Ash, Donald Trump memberikan peringatan soal langkah Iran ke depannya. Ia meminta agar pemerintah Ash saat ini bertanggung jawab atas kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya di Israel. Melalui akun media sosialnya, Trump menyebut konflik Israel dan Hamas yang tengah berkecamuk tidak akan pernah terjadi jika bukan karena pemilihan Presiden tahun 2020 yang dicurangi. Ia lantas mengungkit soal kekalahannya dengan Joe Biden saat pemilu karena penipuan pemilih besar-besaran. Saat ini, Iran disebutnya sudah mulai bangkit. Trump lantas memperingatkan jika Iran sedang menunggu untuk mengambil langkah besar karena kebijakan Presiden Ash, Joe Biden. Iran sudah bangkit dan berbicara, sekarang mereka kaya dan menonton, menunggu untuk melakukan langkah, dan itu akan menjadi besar. Bagaimana bisa Joe Biden yang bengkok, Presiden terburuk dan paling tidak kompeten dalam sejarah Amerika Serikat, izinkan ini terjadi, tulis Trump. Ia kemudian menuduh pemerintahan Biden bertanggung jawab atas kematian dan kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Alasan bahwa kawasan tersebut dalam keadaan damai karena peran dirinya menengahi perjanjian Abraham.